Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara Menemani ibadah mudahmu juga hijrahmu Kemudian Allah menyebutkan perbuatan-perbuatan yang diantaranya Yang mereka lakukan ketika di dunia Sehingga mereka menerima balasan seperti tadi Innahumkanula yarujunahi sabab Sesungguhnya mereka tidak berharap kepada Yurubul Hisab Artinya apa? Mereka tidak beriman Kepada hari kemankitan Mereka tidak beriman Kepada hari pembalasan Makanya mereka meninggalkan amalan itu akhirat Mereka tidak peduli mau berbuat apapun Bersenang-senang di dunia dengan zina Dengan binomonuma, apapun Karena mereka anggap tidak ada hari pembalasan Ini mereka mendustakannya Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami Mendustakan dengan jelas dan terang-terangan Padahal telah datang kepada mereka al-bayinah Telah datang kepada mereka bukti-bukti yang jelas Tapi mereka malah menentangnya dan tetap mengingkarinya Segala sesuatu dicatat oleh Allah Tidak ada kemaksiatan apapun yang luput dari catatannya Allah Semua akan dihadirkan Mereka akan melihat apa yang telah mereka kerjakan selagi di dunia Tidak ada kemaksiatan mereka Kecuali di catat Ini diperjelas lagi di surah Al-Kahfi ayat 49 Ini ayat yang paling mengerikan Kami tidak akan menambah pada kalian Kecuali azab Ini Ketika mereka diadab di dalam rata jahannam Itu siksaannya bukan satu macam Berbagai macam siksaan Berbagai macam azab Tidak hanya satu jenis Tapi Setiap harinya bertambah kadar siksaannya Bertambah jenis azabnya Mereka diadab dengan beragam variasi siksaan Dan semakin bertambah Keras di siksaan itu Makanya ini ayat Yang sangat ditakutkan oleh Penghuni neraka jahannam Sampai-sampai Kata Abdullah bin Amr Tidak pernah turun satu ayat pun Yang lebih berat Kepada penghuni neraka Daripada ayat ini Jadi Ayat ini Adalah ayat yang paling keras Di dalam menjelaskan Dahsyatnya azab Bagi Penduduk neraka Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan kita dari neraka Amin Ya Rabbul Alamin Al-Fatihah 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 Al-Fatihah